Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nafisa Putra Dari Geta School Plus 70 AS Saya akan menuliskan tentang Praktikum indikator asam basah dari tanaman Pertama-tama siapkan bahannya terlebih dahulu Siapkan kunit sebagai bahan utama Setelah itu Siapkan larutan Siapkan air cuka sebagai larutan asam Siapkan air sabun sebagai larutan basah Dan siapkan sedelas air Langkah pertama Haluskan kunitnya Saya sudah menghaluskan kunitnya Langkah kedua Beri sedikit air Langkah ketiga Siapkan larutan asam Langkah keempat Kita teskan air kunit Ke larutan asam Setelah itu diaduk Langkah kelima Langkah kelima Siapkan larutan basah Yaitu air sabun Kita teskan air kunit Ke larutan basah Banyak lima kali Ketika kunit dicampur Dengan air cuka Hasilnya masih sama Maupun air sabun Sehingga Kunit dicampur ke air cuka Tidak masih sama warnanya Dan asam basah pun juga Masih sama warnanya Ketika dicampur dengan air kunit Jadi air kunit sangat kuat Jika dicampur dengan air cuka Atau air sabun Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton